Apa itu toleransi? Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh Berasal dari kata Samuha, yasmuhu, samhan, wassimahan, wassamahatan Yang bermakna suka berdermah, lapang dada, murah hati Toleransi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Memiliki makna sifat atau sikap menenggang Menghargai, membiarkan, memperbolehkan Terhadap pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan Yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri Yang mana tujuan toleransi ini yaitu terciptanya kehidupan yang harmonis Kalian tau gak sih, di dalam Al-Quran itu banyak terdapat ayat-ayat yang membahas tentang toleransi Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 256 Yang berbunyi Yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam Yang kedua terdapat di surat Al-Imran ayat 20 Yang berbunyi Yang artinya jika mereka masuk Islam Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk Dan jika mereka berpaling Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah Yang ketiga ada surat Sabah ayat 25 Yang berbunyi Yang artinya Katakanlah Kamu tidak akan ditanya bertanggung jawab tentang dosa yang kami perbuat Dan kami tidak akan ditanya pula tentang apa yang kamu perbuat Apakah Nabi pernah mempraktikan toleransi? Praktik toleransi Nabi Yang pertama dapat kita lihat pada piagam Madinah Nah ini adalah contoh teks piagam Madinah Kota Madinah pada jaman Nabi Orang-orang Islam hidup berdampingan dengan banyak suku-suku yang beragama Yahudi Di antaranya Yahudi Bani Awuf Yahudi Bani Al-Harith Dan juga Yahudi Bani Nazar Selanjutnya Ada Yahudi Bani Kuroizah Dan lain-lainnya Di antara pasal dalam piagam Madinah Yaitu pasal 25 Yang berbunyi Kaum Yahudi Bani Awuf adalah Satu umat dengan mukminin Bagi kaum Yahudi agama mereka Dan bagi kaum Muslimin agama mereka Nah begitulah kehidupan toleransi di zaman mereka di kota Madinah Kecuali jika suku-suku Yahudi tersebut berkhianat Dan memerangi Nabi Barulah Nabi dan Nurul Islam juga memerangi mereka Praktik toleransi Nabi yang kedua dapat kita lihat pada perjanjian Hudaibiyah Nabi bahkan pernah mempraktikan toleransi dengan kaum Mushrik Quraysh Yang jelas-jelas mengusuhi agama Islam Di antaranya bunyi perjanjian Hudaibiyah Yaitu Siapapun yang ingin mengikuti Muhammad Diperbolehkan secara bebas Dan Siapapun yang ingin mengikuti Quraysh Diperbolehkan secara bebas Walaupun Banyak pasal lain Yang menugikan agama Islam Namun Nabi tetap mentoleransi Demi terciptanya suasana damai Bahkan Ketika Nabi memerintahkan menulis kata ini Adalah perjanjian Muhammad Rasulullah Namun Kaum Quraysh Keberatan Nabi pun mentoleran Dan menggantinya dengan ini adalah Perjanjian Muhammad Putra Abdullah Nah Demikian sekilas penjelasan tentang toleransi dalam Islam Sekian dan terima kasih